Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu 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 Dalam kitab Primbon Warisan Leluhur Nusantara, terdapat pelajaran untuk membaca watak manusia dilihat dari letak posisi tahil alatnya Hal ini didasari oleh suatu pemahaman, bahwa Tuhan telah menciptakan fisik manusia berikut keistimewaannya sendiri-sendiri Dimana disitulah terdapat rahasia-rahasia alam semesta, yang dapat dipelajari dan diambil maknanya oleh manusia Salah satunya adalah letak tahil alat, dimana sesungguhnya hal tersebut mengandung makna tertentu Karena Tuhan pastinya tidak asal-asalan dalam menciptakan seseorang Watak dan kerezekian manusia, akan dapat dilihat melalui letak posisi tahil alatnya Setiap letak tahil alat tentunya akan mengandung makna yang berbeda-beda Berikut ini adalah perimbun tahil alat lengkap dengan maknanya Dimana salah satunya adalah tahil alat pembawa kekayaan 7 turunan Seperti biasa, klik tombol subscribe dan aktifkan bunyi loncengnya, agar anda tetap dapat menyimak video menarik selanjutnya Terima kasih Maniharda, tahil alat ini letaknya berada di kepala bagian kanan Orang yang memiliki tahil alat ini, dianugerahi kebahagiaan dan akan tercapai segala keinginannya serta hajatnya Namun tentu saja, harus tetap berikhtiar dan bekerja Jem-jem, tahil alat ini letaknya di kepala bagian kiri Orang dengan tahil alat ini, dipercaya kurang memiliki kemantapan dalam hidup dan sering mendapat gangguan Baik yang bersifat nyata ataupun astral Cantuka, tahil alat ini letaknya di kepala bagian belakang Artinya orangnya memiliki sifat penyabar, jujur, berani dan dinaungi kesejahteraan Sehingga dipercaya segala pekerjaannya dalam mencari nafkah akan lancar Duyuti, tahil alat ini letaknya berada di ubun-ubun Dan orang yang memiliki ciri tahil alat ini, dipercaya memiliki sifat yang cenderung kurang jujur Sehingga kurang bisa dipercaya Pulung jati, tahil alat ini letaknya di unyeng-unyeng atau pada pusaran rambut di puncak kepala Mereka yang memiliki tahil alat ini, dipercaya memiliki sifat baik hati, teliti, waspada dan pandai Werda Tama, tahil alat ini letaknya ada di dahi sebelah kiri ataupun kanan Mereka yang punya tahil alat ini, dipercaya memiliki pikiran yang tajam Analisa-analisanya selalu mengulik dan menyeluruh Bercara, tahil alat ini letaknya berada pada tengah-tengah dahi Mereka yang memilikinya, dipercaya terlahir sebagai orang yang halus tutur katanya Baik hati, pandai dan berani Sritu, tahil alat ini letaknya di pelipis kiri atau kanan atau bisa juga pada kedua-duanya Orang dengan tahil alat inilah yang disebut membawa keberuntungan tujuh turunan Karena mereka akan selalu dinaungi rezeki yang melimpah dan keberuntungan selama hidupnya Guna sakti, tahil alat ini letaknya di atas kelopak mata bagian kanan atau kiri atau bisa pada keduanya Artinya adalah, orangnya baik ahlaknya, punya rejeki yang bagus, dan pandai bersosialisasi Ponggung, tahil alat ini letaknya di bawah kelopak mata kanan atau kiri atau pada keduanya Artinya adalah yang bersangkutan suka bermalas-malasan Kehidupannya sulit, dan enggan menerima nasihat Tarneng tuuh, tahil alat ini letaknya ada di sudut mata kanan atau kiri atau bisa keduanya Artinya orangnya cenderung pendiam, namun dapat dipercaya Sripadu, letak tahil alat ini ada di sudut mata dekat pangkal hidung sebelah kanan atau kiri Ataupun bisa keduanya Maknanya adalah orang tersebut dapat dipercaya, rendah hati dan ikhlas Tahil alat di bagian putih mata, baik kanan, kiri ataupun keduanya Maka karakter orangnya adalah sombong, emosional, dan kurang jujur Kajen, letak tahil alat ini berada pada alis sebelah kanan Maknanya adalah seorang yang baik hati dan mudah dimintai tolong Jad Mikal, tahil alat ini letaknya di alis kiri Dan maknanya adalah akan mendapatkan keselamatan, keberuntungan, dan disukai banyak orang Serigati, tahil alat ini letaknya ada di pipi kanan atau kiri ataupun keduanya Karakternya adalah bersahabat, dan siapapun tamu yang berkunjung akan dilayani secara maksimal Tujuh sih, terletak di pipi kiri atau kanan atau bisa pada keduanya Maknanya adalah, disukai banyak orang sehingga banyak yang datang kepadanya Turun sih, tahil alat ini terletak di tengah papan hidung Artinya disukai banyak orang dan dianugerahi keberuntungan Pulung sih, tahil alat ini terletak di ujung hidung bagian mana saja Maknanya adalah, segala keinginannya akan mudah terwujud Palguna, adalah tahil alat yang terletak di bawah saluran lubang hidung bagian mana saja Artinya ulet dalam bekerja, pandai bicara namun rezekinya agak susah Guna Santi, tahil alat yang terletak di bibir atas Mengandung makna bahwa orangnya cerdas dan kehidupannya akan mudah Lumer, terletak di bibir bagian bawah Maknanya orangnya baik dan dicintai banyak orang Srikurda, letaknya ada pada daun telinga kanan atau kiri atau keduanya Artinya orangnya emosional dan keras hatinya Nyelarem, terletak di ujung mulut kanan atau kiri atau keduanya Artinya meski pandai bicara namun dalam hidup banyak rintangannya Cipta Kukila, terletak di dagu bagian mana saja Mengandung arti pandai bicara namun suka berlebihan Sridaya, tahil alat ini terletak di leher bagian mana saja Maknanya orangnya cerdas dan berhati lapang Punggel, terletak di belakang leher bagian mana saja Artinya berpikir pendek dan cenderung bebal Daya lena, terletak di pundak sebelah kiri Orangnya kurang memiliki pendirian atau mudah berubah-ubah Daya karsa, terletak di pundak sebelah kanan Mengandung makna memiliki tujuan hidup yang jelas dan sejahtera hidupnya Tunggul Rana, terletak di dada, kanan atau kiri atau keduanya Maknanya hidupnya akan sejahtera karena berani mengatasi tantangan hidup Srisih, terletak di payudara kiri atau kanan atau keduanya Maknanya dicintai banyak orang Rana, terletak di atas ulu hati atau bawah tulang dada Mengandung makna cita-citanya mudah tercapai Dan baik budi pekertinya Reksa mulia, terletak di kedua punggung baik kanan atau kiri Orangnya pandai menyimpan rahasia Manuhara, terletak di pusar Artinya orangnya berahlak baik dan hidupnya bakal senang Kapita, terletak di kedua pinggang baik kanan atau kiri Orangnya dapat dipercaya dan kuat memperjuangkan segala keinginannya Budiyama, terletak di telapak atas kaki baik kiri atau kanan Orangnya cerdas dan pandai memberikan nasihat Weca, terletak di telapak tangan Maknanya orangnya sangat baik Dan memiliki pengendalian diri yang bagus Murwat, terletak di tulang punggung atau ruas tulang belakang Artinya disukai banyak orang dan mudah mendapat kedudukan yang tinggi Reksa muka, terletak di kedua lengan baik kiri atau kanan Atau kedua pangkal siku baik kiri atau kanan Orangnya loyal pada pekerjaan dan hidupnya sejahtera Raja keleng, terletak di telapak tangan kiri atau kanan Memiliki fisik yang kuat, jika bertarung bisa membahayakan lawan Ragam, terletak di belakang kedua telapak tangan Maknanya mampu menyimpan harta benda dengan baik Gutama, terletak di kedua sikut Orangnya baik dan disukai banyak orang Purusam, terletak di tekukan kedua sikut Artinya akan sejahtera hidupnya Tutup, terletak di di kedua ketiak Orangnya pandai menyimpan rahasia Unggul, terletak di jari-jari tangan Bisa kiri atau kanan Dan keduanya, artinya dianugerahi keberuntungan terhadap apapun yang dikerjakannya Brasta, terletak di kedua pergelangan tangan Orangnya kurang perhitungan dan boros Basu, terletak di bokong kiri atau kanan Kehidupannya akan sulit dan banyak rintangan Bimalaku, terletak di kedua pangkal paha Orangnya cekatan dalam bekerja Punya kemauan yang besar dan mudah tercapai cita-citanya Gatuk Brahma, terletak di area vital bagian manapun Artinya hidupnya akan penuh keberuntungan Sita resmi, terletak di kedua betis Maknanya memiliki daya ingat yang baik Orang, terletak di kedua tulang kering Hidupnya cenderung kurang perhitungan dan boros Pasren, terletak di kedua pergelangan kaki Orangnya kuat berjalan jauh, rapih dalam berpakaian Amertani, terletak di telapak kaki Jika bertani akan banyak mendapat keberuntungan Juti, terletak di kedua tumit Orangnya kurang jujur, kerap menipu orang lain Werdiguna, terletak di jari kaki Orangnya senang melakukan kebajikan Ancala, terletak di kedua belah lutut Atau salah satu, orangnya kuat dalam menjalani penderitaan dan ikhlas Dan yang terakhir, terletak di tekukan kedua lutut Artinya tidak memiliki pendirian yang tetap Demikianlah video mengenai perimbun tahi lalat lengkap dengan maknanya Dimana salah satunya adalah tahi lalat pembawa kekayaan tujuh turunan Semoga video ini dapat menjadi manfaat dan penambah ilmu bagi anda sekalian Admin doakan agar hidup anda sekeluarga selalu lancar rezeki Dan selamat dimanapun berada Amin Terima kasih telah menonton!